Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan calar injenir handal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan Dalam next season kesempatan ini Saya akan membahas beberapa hal Refresh materi-materi e-learning sebelumnya Yang telah kita tanakan Masuk Apsensi-absensi perkulian Di belajaman kondisi Ini mungkin sedikit Karena terdapat ada beberapa mahasiswa yang Yang tidak mengikuti perkulian ini Mungkin sebentar saya bisa secara lebih dahulu Siapa saja mahasiswa yang tidak pernah aktif Nah ini Ada tiga ya Yang jarang aktif ini Ada Ari Riana Ari Riana ini mahasiswa Misalnya konversi Kalau tidak sama Kemudian ada Pajar Ajismaulana Dan Mila Amelia Bu Mila Kemana aja nih Jarang masuk ya Tidak pernah masuk Ada komunikasi teman-teman sekalian Dengan Bu Mila Mungkin nanti tolong diingat Ini terlihat kan Share screen saya Terlihat Ini diantaranya ada tiga yang Yang jarang Ada Ari Riana Pajar Ajismaulana Dan Mila Amelia Jadi mohon teman-teman sekalian Menghubungi Mahasiswa yang bersangkutan ya Oke Dalam kecepatan ini Dalam refresh Materi-materi sebelumnya Yang saya soroti adalah Di session 6 Di session 6 Dimana Materinya adalah Mengenai penjadilan korek Menggunakan metode PM Dari beberapa mahasiswa Yang mengerjakan tugas Saya melihat Hanya satu yang mengerjakan Metode CPM-nya Hanya Indah Ramdhani Yang lain Tidak mengerjakan Metode CPM-nya Nah ini menjadi Pertanyaan bagi saya Apakah Belum Belum mengerti Tidak tahu sama sekali Metode CPM-nya Atau bagaimana Bisa Tanda tanya Bapak saya Kalau masih kurang Mengerti Mungkin sebaiknya Bisa berulang-ulang Menonton videonya Tentang CPM Ya Nah Oleh karena itu Pada kesempatan ini Saya ingin mengulas Kembali Tentang CPM ya Karena dalam tugas Session 6 kemarin itu Ternyata hanya Satu orang yang mengerjakan CPM-nya Yang lainnya tidak Apa masalahnya Mungkin bisa Sharing dulu Sebelum saya jelaskan Kembali Kenapa Dimana Atau apa Masalah Pengguna CPM Tidak mengerti Atau bagaimana Bisa kasih penjelasan Lebih dahulu Supaya lebih Jelas Saya memberikan Menerangkan kembali Tentang CPM Suara saya cukup Dengar Teman-teman Dengar Pak Oke Mungkin bisa Kasih Masukan Ke saya Karena saya Melihat Di session 6 ini Yang mengerjakan Tugas CPM itu Hanya Indra Ramdhani Yang lain Tidak menyelesaikan Tidak mengerjakan Tugas CPM-nya Saya ingin Input Dari teman-teman Sekalian Apa Masalahnya Bisa kasih tanggapan Kita kasih tanggapan Kenapa Tidak mengerjakan Metode CPM Halo CPM Metode Diagram Ya jelas Kenapa Masih belum familiar Pak Dengan CPM Belum familiar Belum familiar Apa Belum paham Belum paham Belum paham Saya rasa Enggak disimak Videonya Kayaknya Kalau enggak Menyimak Videonya Ya Agak bingung Kalau hanya Membaca Saya jelaskan Sekali lagi Tentang CPM Screen saya Ini terlihat Screen saya Terlihat Ini Terlihat Terlihat Pak Oke Terlihat Oke Saya mau langsung Nah ini Pertama-tama Ya Untuk kita bisa Menjalankan Metode CPM Metode CPM Critical Metode Itu adalah Penjalan Korek Menggunakan Metode Kritis Yang dimaksud Penjalan Korek Menggunakan Metode Kritis Adalah Kita harus Mengetahui Pekerjaan Apa Yang mempunyai Sifat Kritis Yang mempunyai Jalur Kritis Pekerjaan Pekerjaan Apa Yang Mempunyai Jalur Kritis Itu Hanya Bisa Ditingjau Dari Metode CPM Nah Sebelum Kita bisa Menggunakan Bisa Mengaplikasi Metro CPM Bisa Dimute Dulu ya Spekturnya Ya Setelah Oke Selanjut Metode CPM Ini adalah Metode Jalur Kritis Dimana Kita bisa Mengetahui Jalur Kritis Apabila Metode CPM Ini Kita Terapkan Jalur Kritis Apa Jalur Kritis Adalah Jalur Dimana Satu Pekerjaan Satu Sampai Dengan Berikutnya Adalah Merupakan Pekerjaan Pekerjaan Yang Tidak Boleh Telat Dalam Pengerjaannya Kalau Pekerjaan Lain Mungkin Bisa Ada Toleransi Toleransi Waktu Telat Berapa Lama Tetapi Yang Dimasuk Dengan Jalur Kritis Itu Adalah Pekerjaan Yang Sama Sekali Tidak Boleh Telat Nah Ini Metode CPM Ini Adalah Metode Untuk Mengantisipasi Adanya Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Ya Itu Saya ketahui Mana Jalur Kritisnya Ketika Kita Metode 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 CPM Tetapi Sebelum Kita Mengetahui Atau Kita Menjalankan Metode CPM Ya Pertama Tama Kita Perlu Tahu Lebih Dahulu Apa Logika Logika Apa Logika Logika Mana Yang Harus Kita Terapkan Di Antarnya Adalah Ini Ini Adalah Hubungan Antar Pekerjaan Hubungan Antar Pekerjaan Ada SS SF FF Dan FS Ada Start To Start Start To Finish Finish To Finish Atau Ada Finish To Start Start To Start Itu Maksudnya Gimana Start To Start Itu Adalah Hubungan Yang Menyatakan Pekerjaan A Dan Pekerjaan B Dapat Dimulai Secara Bersamaan Ini Berarti Kategori Start To Start Jadi Dalam Menjadwalkan Proyek Menggunakan Motor JPM Kita Identifikasi Terlebih Dahulu Apakah Suatu Pekerjaan Itu Bisa Dilakukan Secara Bersamaan Jika Pekerjaan Tersebut Dicadulkan Secara Bersamaan Maka Ini Kategori Start To Start Yang Kedua Start To Finish Maksudnya Adalah Start To Finish Ini Menyatakan Bahwa Pekerjaan A Baru Bisa Diakhiri Jika Pekerjaan B Sudah Dimulai Nah Ini Kaitan Hubungan Kerjanya Yang Dimaksud Dengan Status Finish Itu Pekerjaan A Apa Pekerjaan A Itu Itulah Yang Kita Identifikasi Pekerjaan A Baru Bisa Diakhiri Maksudnya Baru Bisa Diselesaikan Apabila Pekerjaan Yang Berkaitan Lainnya Atau Pekerjaan B Sudah Dimulai Ya Contohnya Seperti Apa Yang Start To Finish Pekerjaan Baru Bisa Diselesaikan Jika Pekerjaan Berikutnya Sudah Dimulai Contohnya Pekerjaan Listrik Ya Pekerjaan Pelapon Dengan Listrik Pekerjaan A Pekerjaan Pekerjaan B Pekerjaan Listrik Pekerjaan Pelapon Tidak Akan Bisa Selesai Jika Pekerjaan Listriknya Belum Dimulai Ya Artinya Belum Pekerjaan Listrik Dimulai Disini Dalam Progres Tertentu Tentu Pekerjaan Listriknya Pekerjaan Listrik Tidak Boleh Selesai Dulu Ya Pekerjaan Listriknya Tidak Boleh Selesai Karena Pekerjaan Listrik Selesai Artinya Terpasang Lampu Nyala Dan Sebagainya Ya Nah Tetapi Instalasi Listriknya Sudah Terpasang Selesai Baru Pekerjaan Pelapon Bisa Diselesaikan Jika Belum Maka Pekerjaan Pelapon Belum Bisa Diselesaikan Nah Itu Yang Termasuk Kategori Pekerjaan Start To Finish Pekerjaan Pelapon Baru Bisa Diselesaikan Apabila Pekerjaan Listrik Sudah Dimulai Nah Itu Yang dimaksud Dengan Start To Finish Nah Inilah Yang akan Kita Implementasikan Dalam Penjadualan Menggunakan Metode CPM Dasar Dasar Ini Kemudian Ada Lagi Pekerjaan Hubungan Pekerjaan Itu Yang Finish To Finish Maksudnya Adalah Suatu Pekerjaan A Dan B Dapat Diselesai Bersamaan Nah Berarti Pekerjaan Apa saja Dalam Proyek Konstruksi Yang Pekerjaan Satu Dengan Pekerjaan Lainya Bisa Diselesaikan Secara Bersamaan Ada Ada Pekerjaan Yang Bisa Dimulai Bersamaan Ada Pekerjaan Yang Bisa Finish Secara Bersamaan Yang Mana Yang Seperti Apa Kategorinya Misalkan Pekerjaan Apa Yang Bisa Kita Finish Bersamaan Dalam Proyek Konstruksi Misalkan Pekerjaan Dinding Dengan Kolom Struktur Misalkan Karena Kolom Struktur Ada Finish Pekerjaan Dinding Juga Perlu Finishing Finishing Hati Sama-sama Kolom Perlu Finishing Hati Misalkan Dinding Juga Perlu Finishing Hati Maka Pekerjaan Dinding Mulainya Tidak Bisa Bersamaan Tetapi Ada Juga Kategori Pekerjaan Kalau Pekerjaan Bangunan Bangunan Sederhana Bangunan Bangunan Rumah Tentu Pekerjaan Kolom Dengan Pekerjaan Dinding Merupakan Kategori Itu Star To Star Tapi Untuk Proyek Proyek Gedung Tinggi Tentu Tidak Bisa Finish To Star Ya Tapi Merupakan Pekerjaan Bukan Finish To Finish Tapi Merupakan Finish To Star Jadi Setelah Kolom Finish Baru Pekerjaan Dinding Bisa Dimulai Kalau Gunung-Gudung Tinggi Tapi Kalau Rumah Sederhana Bangunan Rumah Sederhana Kolom Dengan Dinding Ini adalah Finish To Finish Hubungan Ini Mengetahkan Pekerjaan 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 A A Selesai Nah Ini Yang Dimaksud Dengan Finish To Start Finish To Start Itu Pekerjaan Satu Selesai Baru Pekerjaan Yang Kedua Contohnya Apa Misalkan Pekerjaan Pekerjaan A Selesai Pekerjaan Fondasi Selesai Baru Bisa Mengerjakan Pekerjaan Dinding Nah Itu Kata Huberi Finish To Start Pekerjaan Fondasi Tidak Bisa Dikerjakan Bersamaan Dengan Pekerjaan Dinding Harus Fondasi Selesai Terlebih Dahulu Baru Melanjutkan Pekerjaan Dinding Kemudian Baru Melanjutkan Pekerjaan Kolom Dan Seterusnya Nah Ini Pertama-tama Dalam Mengimplementasikan Metode CPM Kita Perlu Mengetahui Hubungan Antara Pekerjaan Terlebih Dahulu Oke Kita Break dulu Sebentar ya Lagi Adhan ya Kita Rat Dulu Sebentar Dan Dulu Ya Oke Kita Lanjut Ya Teman-teman Kita Lanjut Kembali Terdengar Selara Saya Terdengar Pak Terdengar Terdengar Lancar Oke Aturan Dalam Metode CPM Dan Dan Ini Satu Kegiatan Hanya Boleh Diwakili Satu Anak Panak Baik Gambaran Baik Gambaran Suatu Tahapan Pekerjaan Ditandain Dengan Satu Lingkaran Ya Tahapan Pekerjaan Itu Kita Tandai Dengan Satu Lingkaran Kemudian Item Pekerjaan Itu Kita Tandai Dengan Garis Oke Item Pekerjaan Kita Tandai Dengan Garis Contoh Ini A Garis Ya Jadi Satu Kegiatan Hanya Boleh Diwakili Satu Anak Panah Jadi Setiap Anak Panah Ini Adalah Mewakili Setiap Item Pekerjaan Ya Contoh Ini Panah Ini Adalah A Apa Pekerjaan A Itu Panah Ini B Apa Pekerjaan B Itu Panah Panah Ini C Apa Pekerjaan Apa Itu Terima Kemudian Dalam Lingkaran Ini Menunjukkan Tahapan Tahapan Satu Pekerjaan Ada Tahap Satu Tiga Dua Tiga Empat Dan Seterusnya Tidak Bahwa Hanya Seperti Ini Bisa Saja Sepuluh Bisa Saja Lima Berdas Tergantung Berapa Jumlah Pekerjaan Atau Tergantung Berapa Urutan Pekerjaan Yang Memungkinkan Dalam Suatu Proyek Ini Contoh Disini Yang Seperti Ini A Ini Adalah Atau Di sini Parti Setar Mulai Ketika Mulai Adalah Pekerjaan Apa Yang Bisa Dilakukan Secara Bersamaan Setelah Mulai Ada Langsung Pekerjaan Dua Pekerjaan Tiga Pekerjaan Tempat Akan Pekerjaan Apa Saja Nah Ini Perlu Pemikiran Kita Perlu Ada Pengalaman Juga Di Lapangan Ketika Proyek Itu Dimulai Pekerjaan Apa Saja Kita Berupakan Secara Pertama An Nah Ini Kita Bicaranya Adalah Bikera Proyek Konstruksi Kita Konstruksi Maka Konstruksi Ini Yang Disebut Dengan Konstruksi Adalah Dimulainya Suatu Pekerjaan Proyek Ya Proyek Bangunan Baik Gedung Jalan Atau Apapun Ya Maka Di Sini Di Dalam Metode CPM Ini Sudah Tidak Harus Memasukkan Perencanaan Dan Lain Sebagainya Perencanaan Studi Kelayakan Dan Sebagainya Sudah Tidak Memasukkan Hal Itu Berbeda Metode CPM Dengan Manajemen Proyek Kalau Manajemen Proyek Berarti Kita Dimulai Dari Adanya Gagasan Studi Prasudik Studi Kelayakan Studi Kelayakan Dan Seterusnya Tapi Kita Bicara Manajemen Konstruksi Yang Dimulai Seterusnya Mulai Pelaksanaan Proyek Nah Dicontohkan Disini Nomor Satu Seterusnya Nomor Dua Tiga Empat Jika Seperti Ini Adalah Nomor Dua Tiga Dan Empat Itu Suatu Pekerjaan Yang Bisa Dilakukan Secara Bersamaan Atau Atau Tadi Hubungan Yang Minta A Dan B Dapat Mulai Secara Bersamaan Itu Kategori Start To Start Nah Disini Yang Menyimbolkan Start To Start Adalah Pekerjaan A Pekerjaan B Dan Pekerjaan C Ini Berarti Start To Setar Ketika Setar Langsung Dimulai Pekerjaan A Pekerjaan B Pekerjaan C Nah Tentu Dalam Perekonstruksi Tidak Muterak ABC Atau Tidak Muterak Tiga Pekerjaan Tiga item Pekerjaan Yang Bisa Dimulai Pada Saat Setar Bersamaan Tentu Kita Perlu Mengidentifikasi Lebih Lanjut Pekerjaan Apa Saja Yang Bisa Yang Pada Saat Mulai Itu Langsung Melengerjakan Beberapa Pekerjaan Misalkan Bisa Saja Cuma Satu Bisa Saja Dua Bisa Saja Tiga Bisa Saja Empat Atau Lebih Ya Nah Ini Tadi Peraturannya Adalah Setiap Anak Anak Itu Mewakili Satu Item Pekerjaan Jadi Bukan Lingkarannya Bukan Lingkaran Nomor Satu Dua Tiga Empat Dan Seterusnya Bukan Itu Yang Mewakili Item Pekerjaan Tapi Garis Ya Nah Sedangkan Nomor Nomor Ini Adalah Menyimbolkan Urutan Pekerjaan Urutan Pertama Udah Pasti Setar Kalau Perkonstruksi Urutan Kedua Berarti Pemasangan Atau Galian Pekerjaan Galian Ya Urutan Ketiga Mungkin Pemasangan Fondasi Ya Urutan Keempatnya Apa Urutan Keempatnya Misalkan Pembesian Pembesian Kolom Misalkan Atau Ini Masuk Ketakur Pekerjaan Kolom Atau Apa Atau Yang Lainnya Ya Karena Tadi Saya Katakan Urutannya Belum Tentu Seperti Ini Bisa Saja Pas Setar Setar Itu Cuma Dua Ya Atau Bisa Saja Cuma Satu Nomor Dua Doang Tergantung Jenis Pekerjaannya Bisa Cuma Satu Bisa Cuma Dua Atau Bisa Tiga Bisa Empat Nah Ini Yang Perlu Kita Identifikasi Bila Kita Pikirkan Terlebih Dahulu Perlu kita Perlu kita Ada Wawasan Pemahaman Perlu kita Ada Pengalaman Di lapangan Ketika kita Akan Menerapkan Metode CPM ini Kenapa Perlu itu Karena Kita Perlu Mengetahui Pekerjaan Apa Saja Yang Bisa Dimulai Secara Bersamaan Yang Pertama-tama Ketika Pekerjaan Dimulai Pekerjaan Apa Yang Bisa Sekaligus Dilakukan Secara Bersamaan Star To Star Nah Setiap Anak Panang Ini Mempunyai Durasi Waktu Setiap Anak Panang Mempunyai Durasi Waktu Ini Contoh Contoh Pekerjaan A B Walaupun Star To Star Tetapi Mempunyai Waktu Yang Berbeda-beda Contoh Disini Yang A 10 Hari Yang B 8 Hari Yang 12 Hari Ini Sebagai Gambaran 10 8 Dan 12 Sebagai Gambaran Faktanya Berarti Perlu Di Estimasikan Di sesi Sebelumnya Logika Menentukan Waktu Pelaksanaan Penjadwalan Pada Metode Barat Logika Menghitung Waktunya Adalah Seperti Itu Sama Kemudian Setiap Item Pekerjaan Direncanakan Oleh Kita Atau Kita Implementasikan Waktu Pelaksanaan Sesuai Metode Barcat Pekerjaan A Berapa Lama Pekerjaan B Berapa Lama Pekerjaan C Berapa Lama Sesuai Metode Barcat Nah Baru Kemudian Contoh Lagi Dari Dua Yang Berhubungan Urutan Kelima Urutan Kelimanya Itu Contohkan Ya Harus Juga Seperti Ini Pekerjaan Urutan Kelima Itu Akan Tergantung Dari Pekerjaan Urutan Kedua Dan Urutan Ketiga Artinya Disini Contohnya Pekerjaan Urutan Pekerjaan D Akan Tergantung Pekerjaan A Ya Ini Setelah Pekerjaan A Selesai Berarti Pekerjaan D Baru Bisa Dimulai Kemudian Ini Setelah Pekerjaan B Selesai Pekerjaan E Dan Pekerjaan F Baru Bisa Dimulai Ya Kemudian Contoh Lagi Ini Pekerjaan G Baru Bisa Dimulai Setelah Pekerjaan E Selesai Berarti Antara Pekerjaan C Dengan G Ini Start To Finish Sorry Finish To Start Kemudian Pekerjaan B Dengan E Dan F Ini Finish To Start Pekerjaan A Dan Pekerjaan D Ini Finish To Start Nah Ini Urutan Kelima Urutan Kelima Pekerjaan Kelima Itu Akan Tergantung Dari Urutan Ketiga Dan Kedua Nah Ini Maksudnya Pekerjaan Ketiga Dan Pekerjaan Nomor Dua Dan Nomor Tiga Ini Berkaitan Dengan Pekerjaan Urutan Nomor Lima Jika Tanda Pananya Seperti Ini Pekerjaan D Berkaitan Dengan Pekerjaan E Namun Waktunya Berbeda Pekerjaan D 22 Pekerjaan E 27 Ini Dicontohkan Seperti Apa Ini Ini Berarti Kategori Pekerjaan D Dan E Itu Adalah Pekerjaan Yang Harus Finish Secara Percamaan Pekerjaan D Dan E Itu Kategori Pekerjaan D Yang Harus Finish Bersamaan Seperti Dicontohkan Tadi Antara Pekerjaan Kolom Struktur Dengan Dinding Misalkan Ini Finish Bersamaan D Misalkan Pekerjaan Kolom Pekerjaan Kolom Di 22 Hari Dan Pekerjaan Dinding Misalkan 27 Hari Nah Ini Gambarannya Adalah Seperti Ini Maksud Tanda Panang Dan Angka Angka Ini Adalah Mengartikan Hal Itu Kemudian Contoh Disini Antara Pekerjaan Urutan Tiga Pekerjaan Ke Pekerjaan Empat Itu Pekerjaan D Ya Pekerjaan D Satu Atau Ini Disebut Pekerjaan Dami Pekerjaan Dami Itu Apa Pekerjaan Dami Itu Antara Pekerjaan Satu Dan Pekerjaan Lainnya Saling Berkaitan Tetapi Itu Bukan Suatu Faktor Penyebab Utama Yang Akan Menimbulkan Keterlambatan Suatu Proyek Nah Itu Maksud Dengan Pekerjaan Dami Nah Tentu Banyak Banyak Pekerjaan Pekerjaan Yang Itu Bukan Menjadi Faktor Utama Suatu Kelambatan Proyek Nah Seperti Ini Gambarannya Kemudian Selanjutnya Nah Ini Kita Harus Buatkan Tabel Seperti Ini Ini Tabel Ini Kita Bisa Buat Eksimasi Waktunya Kita Ambil Dari Schedule Metode Baratat Pekerjaan A Itu Pekerjaan Apa Selanjutnya Disini Perlu Dituliskan Seperti Jelas Dikasih Keterangan A Itu Pekerjaan Apa B Itu Pekerjaan Apa C Pekerjaan Apa Dan Seterusnya Kemudian Waktunya Sesuaikan Waktu Pelaksanaan Itu Berapa Lama Dalam Metode Baratat Kita Sudah Buat Apabila Sudah Kita Buat Kita Catat Seperti Ini Setiap Pekerjaan Item Pekerjaan Waktunya Adalah Contohnya Demikian Maka Kita Implementasikan Contohnya Adalah Seperti Ini Ya Pekerjaan Satu Pekerjaan Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Urutan Pekerjaannya Kemudian Item Pekerjaan A B C D E F G A I C Kemudian Berapa Lama Waktunya Ini Adalah Dhamenya Oke A Sepuluh B Delapan C D 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 Setelusnya Setiap Garis Itu Mewakili Durasi Waktu Maka D 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 Bisa Dalam Bentuk Hari Bisa Dalam Bentuk Minggu Bisa Dalam Bentuk Bulan Angkanya 10 itu Bisa Bermaksud 10 hari Bisa Bermaksud 10 Minggu Bisa Bermaksud 10 Bulan Tergantung Proyeknya Bermaksud 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 Kemudian Di sini Pekerjaan A 10 Maka Di sini 10 Pekerjaan B Di nomor 3 Berarti 8 Pekerjaan C Nomor 12 Kemudian Pekerjaan Pekerjaan 5 Yang kelima Ini kita Tulis 35 Ini kita Harus Menuliskan Yang Terpanjang Waktunya Yang terpanjang Waktunya Itu bagaimana Yang terpanjang Waktunya Adalah Ini Yang 8 Ditambah 27 Pekerjaan B Ditambah Pekerjaan E Sebelahnya Adalah 35 Maka Di sini Kita Tuliskan 35 Ini Bukan Yang Pekerjaan A Ditambah D Ditambah D Ini Hanya 32 Sedangkan B Ditambah E Ini 35 Maka Yang terbesar Yang kita Tuliskan Di sini 35 Oke Kemudian Nomor 6 15 Adalah Ini Pekerjaan B Ditambah Pekerjaan F 8 Ditambah 7 Maka Kita Tulis Di sini 15 Kemudian Pekerjaan Nomor 7 Adalah Pekerjaan E Ditambah Pekerjaan G Yaitu 12 Ditambah 23 Maka Ditulis Di sini 35 Kemudian Di sini Ditulis 50 50 Itu Pekerjaan Mana Ini 35 Di sini Totalnya Ya 35 Totalnya Di sini 15 Maka Di sini Angkanya 50 Oke Maka Di sini Adalah Karena Ini Waktu Apa Waktu Yang Terlama Di sini Poin Nomor 5 Dan Poin Nomor 7 Sama Sama 35 Kebetulan Ya Apabila Ada Salah Satu Lebih Dari 35 36 36 Maka 36 Dijumlahkan Dengan Pekerjaan Berikut Misalkan 36 Ditambah 8 Berapa Jika Masih Berarti Bukan Itu Yang Ditulis Ini 35 Ditambah 15 Ternyata Ini Yang Terbesar Ini Berarti Ditulis 50 Karena Ini 15 Ditambah 20 Hanya 35 35 Ditambah 8 Hanya 43 Berarti Yang Terbesar Adalah Yang Ini 35 Ditambah Item Pekerjaan A Jadi 50 Oke Kemudian Kita Selanjutnya Tentukan Jalur Kritis Bagaimana Berarti Disini Di Penis Terakhir 50 Adalah Waktu Penelitian Proyek Bisa Dalam Hari Bisa Dalam Minggu Gitu Kemudian Kita Tentukan Sekarang Kurangin 50 Yang Angka Di Bawah Adalah Pengurangan Inilah Disinilah Kita Menentukan Jalur Kritis Pengurangan Ini Contoh 50 Kurang 15 Maka Disini Angkanya 35 Kemudian Ini Yang Nomor 6 50 Kurang 20 Maka Disini Angkanya 30 Yang Nomor 7 50 Kurang 8 Maka Disini Angkanya 42 Yang Nomor 2 Ini Angkanya Disini 35 Dikurangin 22 Maka Disini 13 Kemudian Nomor 8 Disini Angkanya Dari Sini Ininya Dari Yang Terbesar 35 Dikurangin 27 Disini 8 Kemudian Ini Nomor 4 Dari Nomor 7 Tadi 42 Dikurangin 23 Ini 19 Disini 0 Nah Mana Yang Kita Ambil Jalur Kritis Jalur Kritis Kita Adalah Dimana Angka Atas Dan Angka Bawa Mempunyai Angka Yang Sama Maka Itulah Yang Disebut Dengan Jalur Kritis Yang Terakhir Disini Nomor 8 Pasti Ini Angkanya Sama Jalur Kritis Ini Nomor 5 Sama Angkanya Atas Dan Bawa Itu Jalur Kritis Nomor 3 Angkanya Sama Ini Jalur Kritis Yang Pertama Juga Sama Ini Jalur Kritis Maka Jalur Kritis Nya Adalah Maka Jalur Kritis Nya Adalah 1 3 5 Dan 8 8 Oke Nah Ini 1 5 Dan 8 Itulah Jalur Kritis Nah Pekerjaan 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 Lain Yang Bukan Termasuk Jalur Kritis Mempunyai Nilai Selek Nilai Selek Itu Adalah Mempunyai Waktu Toleransi Pekerjaan A Punya Waktu Toleransi 3 Hari Ya 3 Hari 3 Hari Ya Pekerjaan J Ini Tidak Punya Waktu Toleransi Kenapa Ini Dinyatakan Ini Punya Waktu Toleransi 3 Hari Ini Disini Setelah Kita Kurang-kurangin Disini Angkanya 13 Sedangkan Tadi Ini Waktunya Ada 10 Sebetulnya Ini Bisa Sampai 13 Hari Ya Bisa Sampai 13 Hari Ini Yang Pekerjaan A Gitu Yang dimaksud Waktu Slack Waktu Slack Itu adalah Waktu Yang Masih Dimiliki Oleh Suatu Pekerjaan Disini Pekerjaan A Waktu Yang Masih Dimiliki Dari Penjadualan Ternyata Masih Ada Waktu 3 Hari Ini Yang Pekerjaan E Ini Lebih Banyak Waktunya Ya Maka Seperti Ini Contoh Ini Seperti Ini Waktu Slack Itu Selisih Angka Bawah Dengan Angka Atasnya Itu Waktu Slack Artinya Ini Menunjukkan Pekerjaan A Mempunyai Waktu Slack 3 hari Waktu B Sama Sekali Tidak Mempunyai Waktu Slack Makanya Ini Jaluk Kritis Di Sini Pekerjaan C Waktu Slack Adalah 7 Hari Pekerjaan D 5 Hari Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Itulah Penerapan Itulah Penerapan Dari Metode Critical Method Kira-kira Bisa Dipahami CPM Insyaallah Insyaallah Bisa Insyaallah Bisa Sebetulnya Kan mudah Kalau Orang-orang Lapangan Yang sudah Berjimpung Di Proyek Sebetulnya Kan Mengidentifikasi Oh ini Pekerjaan Mana Yang Start To Start Oh Pekerjaan Ini Mana Yang Start To Finish Mana Finish To Finish Sebetulnya Kalau Yang Punya Pengalaman Di Proyek Sudah Bisa Terbayang Bisa Kita Logikakan Ketika Kita Mendapatkan Gambar Proyek Kita Sudah Menyusun RAB Kita Bisa Logikakan Mana Yang Bisa Dimulai Secara Bersamaan Mana Yang Tidak Nah Ini Saya Rasa Agak Jelas Sebetulnya Kalau Video Pembelajaran Kemarin Mungkin Bisa Diulang-ulang Menonton Juga Mungkin Agak Jelas Saya Menjelaskan Yang CPM Ini Karena Ternyata Yang Mengerjakan Tugat Di Session 6 Ini Cuma Indra Ramdhani Kok Yang Lain Tidak Mengerjakan CPM Ini Kenapa Lepas Salah Atau Benarnya Masih Belum Belum Secara Mendetil Salah Dan Benarnya Kita Rasa Itu Lepas Pada Kesempatan Ini Jika Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Dari Saya Tanyakan Itu Apakah Mailstone Itu Hanya Sebuah Catatan Aja Pak Misalkan Seperti Ini Tanggal Sekian Ini Ada Mailstone Ataukah Mailstone Itu Sebuah Review Pekerjaan Yang Sudah Dilaksanakan Pak Misalkan Ada Meeting Antara Stakeholder Yang Berkepentingan Tentang Pekerjaan Yang Sudah Dilaksanakan Tersebut Atau Seperti Apa Praktik Di Lapangan Mailstone Tersebut Kemudian Yang Kedua Masalah Ini Pak Masalah MK Manajemen Konstruksi Disini Saya Misalkan Saya Orang Awam Jadi Saya Belum Punya Berpengalaman Tentang Estimasi Kemudian Saya Disuruh Membuat Schedule Pak Disuruh Membuat Time Schedule Untuk Tentunya Untuk Contractor Dan Saya Sebagai Orang Estimasi Belum Mengetahui Pak Seperti Spesifikasi Labernya Atau Pekerjanya Karena Spesifikasi Pekerja Itu Dari Pihak Kontraktor Yang Tahu Spesifikasi Tersebut Apakah Kita Bisa Langsung Meminta Spesifikasi Tersebut Kepada Kontraktor Atau Kita Bisa Menggunakan Spesifikasi Dari SNI Pak Kemudian Yang ketiga Ini Masalah CPM Yang Berusaha Dijabarkan Bapak Terima kasih Pak Menjabarkan Lebih detail Saya Hanya Mau Sebagai Apa ya Jadi setelah saya Membuat Proyek kecil Barcat Kemudian Kurva S Dan Di Aplikasikan Dengan CPM Ini Ternyata CPM Ini Bukan Hanya Untuk Proyek Besar Aja Pak Karena Kemarin Saya juga Pas Di Aplikasikan Menggunakan Proyek Yang kecil Ternyata Ada Mangfaatnya Juga Karena Jadwal Waktu Pelaksanaan Bisa Berkurang Apakah Emang Seperti itu Jadi kita bisa Buat Perbandingan Antara Metode Barchat Kurva S Dan CPM Ataukah Ada Poin-poin Yang belum Saya pahami Bahwa Emang CIP Cocoknya Untuk Proyek Besar Aja Seperti itu Mungkin itu Aja Pak Mohon maaf Terima kasih Atas Pertanyaannya Adalah Tentang Mainstone Tadi Mainstone Tadi Sebetulnya Bukan Hanya Untuk Mereview Oye Itu Atau Bukan Menjadi Hanya Untuk Menjadi Apa Evaluasi Untuk Proyek Selanjutnya Tapi Mainstone Itu Seperti Yang Inder Ramda Disampaikan Ternyata Proyek Tepun Kita Menggunakan Metro CPM Bisa Apa Mempersingkat Waktu Kenapa Kita Bisa Mempersingkat Waktu Karena Tadi Kita Melihat Melstone 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 Nah Berarti Kalau Kita Tidak Melstone Gimana Kita Bisa Mempercepat Suatu Pekerjaan Fungsinya Tadi Melstone Itu Kemudian Ini Sangat Berhubungan Dengan Yang Terakhir Tanya Yang Ketiga Tadi Apa Dia Tidak Hanya Seperti Semua Proyek Apabil Betul Gini Setiap Proyek Yang Mempunyai Setiap Proyek Yang Mempunyai Kepan Waktu Yang Sangat Ketat Berarti CPM Gunakan Kalau Toleransi Waktunya Enggak 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 Perlu CPM Orang Apa Misalkan Suatu Proyek Itu Pokoknya Seselesainya Saja Tidak Ada Target Taktu Terken Misalkan Kan Enggak Perlu CPM Seperti Itu Tapi Kalau Waktunya Ini Sekian Hari Selesai Bagaimana Caranya Selesai Dari Hari Berarti Tadi CPM Apapun Proyeknya Gitu Tidak Melihat Getil Atau Kesat Nah Kemudian Yang Pertanyaan Yang Kedua Tadi Pertanyaan Yang Kedua Membuat Time Schedule Kemudian Spesifikasi Dari Kontraktor Kita Bisa Membuat Time Schedule Harus 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 Paham Juga Kita Terus Minta Kontraktor Kita Kan Gini Kalau Misalkan Perusahaan Ya Kita Sebagai Owner Kita Sebagai Owner Sebagai Owner Itu Kita Tadi Tugaskan Untuk Membuat Time Schedule Setelah Proyeknya Misalkan Diburongkan Kontraktor Nah Biasanya Kontraktor Minta Ownernya Time Schedulenya Mana Biasanya Seperti Itu Berarti Kita Yang Membuat Schedule Dari Owner Jika Kita Membutuhkan Estimasi Waktu Yang Tepat Gitu Ya Ada Beberapa Pertimbangan Kalau Mau Buat Schedule Dari Versi Owner Ya Schedule Dari Versi Owner Kita Tidak Perlu Mempertimbangkan Spesifikasi Teknis Tapi Yang Perlu Kita Pertimbangkan Adalah Waktu Yang Diinginkan Oleh Owner Owner Itu Maunya Selesai Tinggal Berapa Berapa Lama Owner Maunya Selesai Ya Makanya Pada Umumnya Orang Membuat Kurva S Bener-bener Kayak Mirip Huruf S Kenapa Mirip Huruf S Karena Tidak Mempertimbangkan Spesifikasi Hanya Mengikuti Keunggulan Owner Yang Umum Ya Memang Seperti Itu Hampir Murid Huruf S Jadi Ketika Versi Owner Bisa Saja Kita Tidak Mempertimbangkan Cepat 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 Pasar Nanti Yang Berpikir Kontraktor Seperti Itu Menjabarkan Ulang Membuat IPM Itu Kontraktor Jika Sudah Ada Seperti Itu Dari Owner Ditolah Kembali Owner Itu Schedule Awal Eh Ditolah Kembali Oleh Kontraktor Schedule Awal Yang Telah Dibuat Oleh Owner Biasanya Seperti Itu Ramdhani Masih Ada Lagi Yang Menurut Tanyakan Baik Terima kasih Pak Ada Ada Yang Mau Bertanya Cukup Ya Oke Ini Saya Sampaikan Satu Lagi Mohon Mohon Maaf Ini Untuk Jadwal UTS Minggu Depan Seperti Seperti Kalau Nggak Salah Dimulai Tanggal 12 Kalau Nggak Salah Baik Lihat Kisi Akad Biasanya Ada Kisi Akad Kalian Akademik Kisi Akad Ada Akad 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 Ada Disana Jadwal Jadwal Kese Kapan Baik Pak Jadi UTS Kita Kalau Saya Mau Berikan Soal Lise 5 Soal Mengenai Apa Mengenai Gambaran Mengenai Sesi 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 Sebelumnya Tukis Kuliah Kita Apa Kurang Lebih Lingkutnya Sama Sama Seperti Lingkut Hampir Mirip Sama Dengan S Yang Mungkin Nanti Yang Dibedakan Apanya Oke Itu Saja Lingkutnya Kesempatan Ini Saya Masih Ada Jadwal Satu Lagi Lingkut Sesen Dengan Angkatan 19 Kurang Kurang Lebihnya Mau Dimaafkan Sampai 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 Terima kasih.